Itu adalah, tunggu sebentar, namanya itu panjang sekali, Siti Rahmawati Ananda Syairon, atau biasa dipanggil Wati Syairon. Wati ini lahir di Belanda, dari orang tua yang berasal dari Indonesia. Dia sangat fasih dalam berbahasa Belanda dan juga bahasa Indonesia. Ibu dari tiga orang anak saat ini sedang sibuk menulis buku. Menulis buku tentang sekolah Indonesia di Denha. Beberapa tahun yang lalu, Wati mendapat kesempatan yang sangat berharga untuk merawat ibu tercinta, orang dengan demensia. Saat ini Ibu Ndawati telah mendahului kita semua berpulang menghadap sang pencipta. Namun Wati tetap semangat membagikan pengalaman berharganya dalam merawat ibu. Wati, silahkan. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk semuanya. Terima kasih untuk Alzi Nederland yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menceritakan cerita saya tentang membeli ibu. Terima kasih, Wati, buat keterbukaannya dan buat ilmunya. Karena ini sangat berharga juga. Insya Allah. Para pendengar atau para penonton YouTube dimanapun Anda berada. Wati, aku panggil Wati aja ya. Iya dong. Namanya panjang sekali soalnya. Wati, sebelumnya turut berduka cita atas berpulangnya ibu. Dan terima kasih atas keterbukaan Wati. Mau membagikan pengalaman berharga Wati dalam merawat orang yang dikasihi. Nah, kalau boleh kita kembali ke beberapa tahun yang lalu dan bila Wati mengingat gejala awal ibu, apakah ada yang mirip dengan yang dokter Dara tadi sampaikan? Sangat, sangat. Ini memang mungkin gerakan saya juga untuk mengikuti acara ini. Karena seperti apa yang dikatakan dengan dokter Dara, saya sebagai anak yang di mana ibu mengidap penyakit ini sebenarnya sudah telat. Karena kekurangan ilmu. Nah, oleh karena itu semoga dengan cerita saya ini kita waspada, kita aware, dan kalau bisa cepat bereaksi. Nah, sebenarnya dengan kasus dengan ibu saya ini dimulai dari tahun 2005 setelah bapak saya meninggal. Setelah tahun 2005 itu banyak terjadi perubahan-perubahan di dunia, di hidup kita. Wati dan kakak saya menikah tahun 2008-an. Jadi kita keluar rumah. Habis itu kita punya anak-anak. Jadi rupanya mama itu juga ya terkonfrontasi dengan perubahan. Perubahan bapak meninggal, anak-anak menikah, punya anak. Selain itu kakak Wati yang paling tua juga membutuhkan kebutuhan khusus. Jadi mungkin untuk beliau itu juga berat. Walaupun beliau itu tidak sering mengatakan, tidak komplain. Jadi tidak mengeluh. Jadi kita berpikir, oke mama mandiri, mama kuat. Oke, bismillah kita coba. Nah, cuma setelah kira-kira tahun 2011-2012, kami akhirnya bergerak lebih cepat dan lebih, ya istilahnya mengambil bantuan house arts karena mama terjatuh. Dan ini bukan pertama kali, kedua kalinya. Kakak saya yang paling tua menelpon kami mengatakan mama jatuh dan mama pucat. Jadi sudah berubahlah ininya, keadaannya. Nah, dari di house arts itu dilakukan analisa fisik, tapi juga obat-obatan dan darah mama dicek, karena mama kebetulan juga mengidap penyakit trombose. Nah, dari situ beliau langsung, house artsnya langsung mengirim mama ke rumah sakit. Karena ada perkiraan bahwa mama kena stroke ringan, jadi TIA. Di rumah sakit, mama langsung dicek semuanya, termasuk juga scan. Dengan CT scan. Dari CT scan tersebut, dokter melihat bahwa ada kelainan otak, cairan otak yang dikatakan dokter darah juga, yang menekan bagian-bagian otaknya mama, sehingga mengganggu motoriknya mama dan orientasinya mama, dan mama jadinya lambat berbicara dan apatis sedikit. Nah, menariknya dokter ini mengatakan sebenarnya ada bahan deling, ada cara untuk mengurangi keburukan situasinya mama, yaitu untuk memasukkan drain, untuk mengularkan cairan otak tersebut. Cuma, dilihat dengan kondisi mama yang sudah tua, waktu itu pada saat itu sudah berusia 68-67, risikonya lebih besar. Jadi, itu dihindarkan. Setelah itu, karena ada juga, karena situasi ini, memperkirakan situasi mama juga mendapat vaskuler demensi, diperlukan analisa berikutnya. Nah, untuk menegakkan diagnosis demensi, seperti yang dikatakan dokter darah juga, ini masalah kompleks, karena sudah jauh mana mama itu mendapat penyakit ini. Nah, setelah itu mama dikirim ke revalidasi sentrum, untuk revalidasi, supaya mama dibantu, didukung, tentang fisio, ergoterapi, tapi juga psikologi. Karena tentu situasi seperti ini sangat traumatis, mengerikan untuk ibu. Kenapa ini terjadi? Karena beliau masih bisa bertanya, apa yang terjadi dengan saya? Sekitar mungkin 8 minggu, lumayan panjang, ibu boleh pulang. Nah, setelah pulang itu kita bilang, oke, mama tidak boleh tinggal sendiri jauh dari kami. Waktu itu naik mobil 15 menit. Kita bawa mama ke kompleks apartemen kami, Alhamdulillah ada tempat, tidak gampang, tetapi yang penting mama dekat dari kami. Kita mendapatkan apartemen 5 menit dari rumah kita, dan setiap hari kita pantau dan kita bantu mama. Nah, dari sini itu banyak paket-paket keperawatan yang sudah siap, dari pihak Kementer. Kementer itu Kota Madia ya, dalam bahasa Indonesia ya. Nah, jadi kita itu disuruh oleh house arts, dan fokus utama kita adalah bantuan dari house arts. House arts itu mengetahui semua keperluan bantuan yang kami perlukan untuk membantu mama. Yang pertama itu adalah CIZ. CIZ adalah lembaga di mana mereka memberikan indikasi bahwa mama itu perlu bantuan. Dari situ, mama diberikan case manager yang dikatakan dokter darah juga. Bantuan WMO. WMO ini adalah VET, much Republic Understanding. Jadi, bantuan sosial. Kalau misalnya mama perlu rollator, yang tadi dikatakan Ibu Desi juga, alat jalan untuk support jalan. Nah, ini ada prosedur-prosedur. Jadi, ada orang datang ke rumah kami, menginterview mama, dan juga secara paralel, mama itu dites sebelumnya oleh neurosikolog. Yang tadi juga dikatakan oleh dokter darah, mengenai logika, bahasa, pengetahuan-pengetahuan basis dasar. Salah satu kendala terbesar dalam melakukan tes ini adalah tes ini semuanya dilakukan dalam bahasa Belanda. Jadi, Wati harus duduk sebelahnya mama untuk menerjemah dan memberikan pengertian. Mama, mereka menanya ini, ini, ini. Nah, dari situ itu juga sudah ada jarak antara mama mengerti dan mama ingin memberikan jawaban. Karena dalam bahasa Belanda, jadi pemantaunya, dokter-dokternya juga mikir, aduh, ini Ibu ngerti pertanyaannya apa tidak, gitu loh. Jadi, sayangnya tes-tes tersebut dilakukan bukan dalam bahasa Ibunya. Setelah didiagnosis akhirnya memang betul vaskuler demensi ditegakkan, mama memerlukan banyak bantuan. Yang dikatakan Ibu Desi juga, tentang tizer, home care, dari satu sekali dalam sehari, jadinya tiga kali sehari. Karena mama sudah tidak bisa menjaga pipisnya, dan lain sebagainya. Dari, perlu dikatakan juga, CIZ ini penting karena kalau sudah orang sesepuh mendapatkan indikasi zorah ini, mama akan diberikan banyak bahan-bahan bantuan. Seperti materi inkontinensi. Jadi, pamper. Itu berarti tinggal telepon saja, langsung datang ke rumah kami. Jadi, kita tidak sibuk. Itu... Membantu sekali ya. Itu, ya, incredible lah istilahnya. Peraturan-peraturan perawatan di Belanda ini. Dan pengalaman kami, kami sangat bersyukur. Semua telah membantu. Semua pihak. Bukan hanya keluarga, tetapi juga kota media. Wati, tadi Wati sudah cerita, aduh, luar biasa sekali perjuangan Wati dan kakak. Dan juga Adi Wati. Nah, tadi setelah mama, ibu masih tinggal di apartemen sendiri, kemudian akhirnya dibawa ke first working house. Karena memang perawatan lebih banyak lagi. Betul. Demikian, Rungati. Betul, betul. Jadi, case manager ini benar-benar memantau situasi hidup kita. Karena beliau melihat bahwa Wati memiliki anak-anak kecil, kakak saya juga, kakak saya yang paling tua memerlukan bantuan khusus, yang tinggal bersama mama. Jadi, beliau benar-benar melihat, memantau, dan mencari solusi terbaik untuk kita semua. kondisi keluarga kami. Nah, dari situ beliau mencari-cari tempat, karena juga mereka melihat pentingnya budaya Indonesia yang sangat kuat di dalam kehidupan keluarga kami. Jadi, beliau itu langsung mencari visorings house atau kompleks apartemen yang dikatakan Ibu Desi, tapi keindonesiaan. Ternyata banyak. Kebetulan memang karena Denha ini adalah kota di mana banyak orang Indonesia. Dan yang berketurunan Indonesia. Yang Wati tahu, ada dua di Denha. dan Alhamdulillah, ini semuanya juga sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Setelah mama mendapat indikasi untuk diperbolehkan tinggal di kompleks seperti ini, jadi itu juga perlu diperhatikan. Sebelum seseorang itu mendapatkan lampu hijau untuk dimasukkan ke dalam verpleer house orang tersebut akan diwawancara. Apakah Ibu itu sudah sedemikian rupa jauh demensinya untuk dimasukkan ke dalam FDL yang terisolasi. Jadi, beliau itu harus menerima keadaannya bahwa nanti kalau sudah di verpleer house itu akan tertutup. Jadi, beliau tidak bisa gampang keluar. Malah sebenarnya tidak boleh keluar tanpa izin perawat. Jadi, banyak hal-hal yang harus dinyatakan ditentukan oleh kedua pihak karena ini masalah masalah hukum mungkin ya karena kita akan mengambil kebebasan seseorang. Nah, itu semuanya diwawancara dan ini semuanya deg-degan kita anak-anaknya karena kalau tidak mama tidak berhak untuk masuk atau tidak boleh malah masuk ke perawat seperti itu. Nah, setelah itu jalan lancar ternyata ada rumah Jompo dekat rumah kita lima menit yang namanya WZH Lailinde di mana ada afdeling bunga bunga rosalina dan bunga pokoknya afdelingnya namanya bunga. Di situ adalah afdeling di mana bagian tempat tinggal para sesepuh yang berketurunan Indonesia. jadi kalau kita masuk itu gambarnya persis kayak fotonya Ibu Desi tapi banyak ornamen-ornamen Indonesia. Ada wayang ada batik ada lukisan pemandangan Indonesia ada ada terasering pokoknya hal-hal yang nostalgia lagu-lagu koroncong makanan-makanan jadi kalau kita masuk itu udah langsung bau terasi iya betul senang sekali dan mereka itu benar-benar ingin merangsang memberikan kesan rumah dulu waktu beliau masih di Indonesia atau kenangan-kenangan dulu karena seperti kita ketahui juga orang yang demensi itu akan kembali menggali apa keingatan dulu jadi bahasa mungkin bahasa jawanya itu lebih kolot karena dulu bahasa jawanya ya kolot dan itu betul banget mereka juga mengadakan pasar raya jadi sekali-sekali dalam setiga bulan atau setengah bulan itu mengadakan acara pasar malam gitu loh dimana jual-jualan makan Indonesia ada pameran kesenian Indonesia menjual barang-barang Indonesia jadi sangat-sangat menyenangkan apa lingkungannya ya aduh Wati senang sekali mendengar cerita Wati ya walaupun walaupun situasi mama vascular demensi tapi mama masih bisa merasakan kebahagiaan ada keluarga yang memang selalu berbagi kasih sayang tetapi juga beruntung karena ada instansi merawat mama yang memperhatikan latar belakang mama sendiri betul ibu Wati terima kasih Wati untuk ceritanya nanti kita lanjut di panel tapi sebelumnya kita akan selamat menikmati